Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Burak adalah kendaraan atau tunggangan yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Israq Mi'raj Israq Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah SWT yang ditempuh dalam waktu satu malam Israq Mi'raj diperingati setiap tanggal 27 rojab Israq adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Yairussalam Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ke tujuh lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa agung ini Rasulullah menerima perintah berupa sholat lima waktu sehari semalam kendaraan yang digunakan Rasulullah dalam perjalanan Israq Mi'raj adalah Burak kendaraan Israq Mi'raj Rasulullah yang melaju seperti kecepatan cahaya secara bahasa Al-Burak berarti cahaya atau kilat dalam berbagai hadis Burak digambarkan menyerupai hewan tunggangan ia digambarkan seperti bigol atau bagal hewan bertubuh tegap melebihi kuda akan tetapi lebih dari kuda bigol merupakan sebutan untuk hewan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan hadis dari Malik bin Shahat Rasulullah bersabda kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih namanya Burak lebih tinggi daripada keledai dan lebih bandek daripada bigol satu langkah kaki di ujung pandangannya lalu aku dinaikkan di atasnya dari berbagai hadis tersebut Burak memiliki ciri pertama berbentuk seperti binatang tunggangan dua ukurannya lebih tinggi dari keledai dan lebih bandek dari bigol atau bagal ketiga berwarna putih keempat langkah kakinya sejauh ujung pandangnya kelima bisa diikat layaknya hewan tunggangan tetapi ada sebuah riwayat atis yang menjelaskan mulanya Burak menunjukkan keliarnya ia terkesan enggan ditunggangi oleh Rasulullah lalu Jibril dengan siaget mengendalikan secara berkata wahai Burak tidak malukah engkau demi Allah orang yang akan menunggangi engkau adalah orang yang paling mulia di dunia Burak memahami posisinya sebagai kendaraan pilihan Allah untuk mengantar manusia paling mulia maka sikapnya berubah menjadi jinak penuh ta'zim kaum muslimin adalah mengambil hikmah dari perjalanan insurah Burak merupakan binatang kaib yang tidak akan pernah kita jumpai di alam ini hanya Rasulullah manusia pilihan Allah sajalah yang pernah menaikinya dijelaskan dalam Al-Quran surat ad-jin ayat 26-27 dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan dia tidak memperlihatkan kepada orang pun tanpa yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang dihidui Allah maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya selamat menikmati